Selamat siang kembali lagi di channel saya Limanto27 Kali ini saya berada di X Halteranji Yang ada di daerah Kebon Pedas Di belakang saya juga ada JPL62 JPL62 kebon Pedas Sukabumi Ya ini sudah masuk kabupaten ini Kabupaten Sukabumi Ya kita akan melanjutkan kembali ke Gandasoli Gimana perjalanannya Ayo ikutin saya di penerusuran saya Ini dia nih Ini sepi pengendara ya Yang melintas di JPL62 Ini mengarah ke Cianjur ya Stasiun selanjutnya adalah Stasiun Gandasoli Ya kita akan penerusuran Menuju Gandasoli Ayo seperti apa Ayo ikuti saya Nah disini Langsung jadi sepi Langsung jadi sepi Ada beberapa kali melintas Tapi saya tidak tahu Belum lagi Itu yang KLB ya KLB Itu yang kemarin Itu momen banget Lokomotif CC203-02 Di Depo Induk Bandung Atau CC203-9502 Wah kebetulan masih ada di Sukabumi nih Di jalur 3 Tapi saya tidak tahu nih Saya tidak tahu nih Di hari apa ini melintas ya Ya kita tidak tahu juga sih ya Ya kita kembali lagi ke penerusuran Penerusuran saya Ini depan saya nih BH Ini kode-kode nya adalah BH359 Ini papan ini Ini bisa dilihat di bawah Ini arah ke bawah ya Ini cukup Was Was ini tinggi nih Ini saya tidak Mau injak tengah ini Nanti rapuh ini Bahaya ini Wah nyaris aja Itu tuh Papan Itu kayaknya sih Seperti ini papan ya Itu udah hampir Hampir rapuh atau apa Ya saya tidak tahu ya Pokoknya saya tidak berani Ini cuaca kembali Panas lagi Di sini Di depan saya Ini ada Sinyal masuk ini ya Sinyal masuk Stasiun ganda soli Saya akan coba puluh besar Nah ini Turunan ini ya Ya dari sini Dari arah ganda soli Menuju sukabumi Ini nanjak jalurnya ya Nanjak banget jalurnya ya Sinyal masuk Sinyal masuk Stasiun ganda soli ya Dari arah Dari arah sukabumi Ini Ini Nah ini sangat menanjak Jalurnya ya Kalau bisa Dilihat dari Konturnya ya Nah ini Ini menanjak Ini menanjak naiknya ya Ini Ini yang bawah ini Turunan ini Ya ini Ini tipenya Akmar ini ya Tiangnya tiang akmar ini Ya ini tiangnya tiang akmar ini Tiang sinyal ini Nah ini Depan saya ini Ya Kalau bisa Dari ini Sudah mau Sampai ya Sampai di Stasiun ganda soli Yang sudah masuk Di daerah operasi Dua Bandung ini Nah ini Sudah mau Masuk Stasiun ganda soli Ya Ini di depan saya Sudah ada Stasiun Ya Ini Stasiun ganda soli Ya Yang ada di Kabupaten Sukabumi ini Ya Disini ya Cuman Dilintasi ya Kereta api Siliwangi ya Tapi ada lagi Itu KLB Itu Seperti kirim rangkaian Tapi menggunakan lokomotif CC203 Si sprinter Ya Atau Atau Julukannya sprinter ya Kita Sudah sampai di Stasiun Ganda soli Ya Ya Ini dia nih Depan saya ini ada Stasiun Ganda Soli Ya Ini Ini di tengah Pesawahan ya Dan juga ada rumah warga Ini di depan saya nih Ada stasiun Ganda Soli Ya Stasiun ganda soli Cuma Cuma melayani Satu kereta api Yaitu kereta api Siliwangi Dengan tujuan Sukabumi Dan tujuan akhir Stasiun cipatat Ya Disini Masih sepi ya Tapi Saya akan Melakukan penelusuran Kembali Nah Itu Nah Sebelumnya Kita ada di Ganda soli Di stasiun ganda soli Dan sekarang Kita akan Melanjutkan lagi Ke cirengas Ya Ke cirengas Ya Ternyata Masih Jauh ya Ke cirengasnya ya Ini Sinyal Sinyal Masuk Stasiun ganda soli Dari Arah Cirengas ya Ini Sinyal Masuk Ya Disini Mengarah ke Cianjur Dan disana Itu adalah Mengarah ke Sukabumi Wah Ini Agak Tikit-tikit Nanjak Jalurnya Ini Nah Kita lanjutin aja Panurus Puran Nah Ini dia ya Ini Sinyal Masuk Stasiun ganda soli Dari Arah Cirengas Ya Kita Lanjut lagi Penerusuran Di depan saya ini Ada jembatan Tanpa Beton Ya BH 385 Ini di depan saya Kodenya BH 385 Ini jembatan Ini Kita lihat Kebawah dulu Oh Ekstrim Agak ekstrim juga ya Tapi Mesti pelan-pelan aja Yang Satu Saya Saya Pernah katakan Fokus aja Ke Bantalan kayu Dan Jangan pernah Lihat kebawah Ya Itu Yang saya Bilang ya Ini Bantalan Bantalan kayu Ini masih Baru Nah Waduh Ketemu Ketemu Spot ini Ini Tikungannya Ini Kita bisa lihat Di kiri Kanan saya Ini Pesawahan Hijau Dan Di sini Juga Nah Ini Jalur Mulai Menurun Ini Sampai sini Tikungan ya Selepas Stasiun Gandasoli Menuju Stasiun Cirengas Ini Padahal Kalau Tadi Dari Sukabumi Melewati X Halter Ranji Sampai Gandasoli Yang Ini Sampai Di sini Ini Sudah Tikungan Selepas Keberangkatan Dari Stasiun Gandasoli Menuju Cirengas Depan saya Ada Tikungan Lagi Tuh Tikungan Lagi Depan saya Depan saya Ini Sudah Ada Tikungan Tikungan Lagi Oh Di sana Ada Tebing Di sebelahnya Di atas Ini Ada Tebing Nah Ini Di sebelah Saya Ini Jalan Raya Raya suasananya suasana panas bercampur adem kita akan menuju stasiun Cirengas ya belakang di sebelahnya jalan raya ini jalurnya masih memipung selamat menikmati cuaca panas campur adem aduh suasana panas tapi mungkin ada sekitar beberapa kilo lagi ya menuju stasiun Cirengas dari penerusuran saya ini ya masih terdengar ini sebelah saya sebelah ini ada jalan raya ini nah ini ya seperti biasa saja ya saya ada tikungan lagi pokoknya lepas sukabumi melewati halte ranji sampai ganda soli ya stasiun ganda soli itu jalurnya lurus ya tapi kalau tapi kalau sudah lepas dari stasiun ganda soli menuju Cirengas ini sudah tikungan ya sudah banyak tikungan ini ya sudah banyak tikungan ini masih penerusuran ya jadi bisa dilihat disini railnya ini sebagiannya ada sebagiannya karatannya sebagiannya karatan disini juga ada papan S35 dan dimana nanti asisten masinis akan membunyikan S35 sesuai di tanda yang ada ini sini sebelahnya ini pesawahan disini sebelahnya rumah-rumah warga ya sekarang mulai adem lagi tadi panas sekarang adem lagi ya ini panas ini cuma cuacanya panas campur adem ya pokoknya ini pokoknya pada saat saya melintas ya ada panas ada adem juga cuaca cuaca nah disini ada depan lagi ada tikungan ya gitu nah disini udah mulai kerasa kesunyiannya ini ya di sebelah ya sebelah saya pesawahan sebelah saya juga ini pesawahan ini nah ini penerusuran ini ya pokoknya penerusuran saya yang ini sama dengan penerusuran dimana waktu saya itu cuma waktu itu penerusuran double track aja ya untuk progress tapi saya belakangan ini justru lebih ke penerusuran penerusuran saya nah ini ternyata lumayan jauh ini cirengas ini stasiun cirengas depan saya ini juga ada rel bongsor ya ini ya ini rel bongsor ini sepanjang tikungan pokoknya ini ya ini tapaknya rel bongsor juga udah karak-kakan ya selamat menikmati ya kita sudah ini sudah melihat ini sinyal apa ini sinyal masuk ya sinyal masuk ini apa bersebentar lagi kita akan tiba di stasiun Cirengas ya dengan ini kita akan tiba di stasiun Cirengas ya kita sudah menemukan ini ya nih di depan saya ini ya sehingga seperti sinyal masuk ya sinyal masuk ya ini tipe tiangnya ini tiang alkar ini nih tipenya tipe akmar ini ya nah nih kita udah mau masuk stasiun Cirengas menghadapi jembatan BH405 tanpa seperti biasa tanpa ton ya ini tinggi banget ini tikungan lagi nih ya ini tuh ya ini artinya kita sudah tiba di stasiun stasiun Cirengas nih ya ini bisa lihat ini sinyalnya nih ya ini sinyal masuknya ya ini arah dari arah ganda soli stasiun ganda soli ini Hai yaitu stasiun Cirengas itu ada di depannya ada di depan depan saya itu ya ini dia nih depan saya ini ada stasiun kereta api Cirengas yang yang ada di Kabupaten Sukabumi ini yang sudah masuk di Daabdua Bandung ya ini ada di depan saya ini nih ya kita tak langsung lihat bagaimana penumpang kereta api Siliwangi yang ada di stasiun Cirengas ya ini dia stasiunnya ini stasiun Cirengas ya ini menjadi perbatasan ya ini ya ini Kabupaten Sukabumi dan nantinya di stasiun Lampegan itu sudah masuk Kabupaten Cianjur ya ini adalah ya ini adalah akhir ya akhir dari kabupaten Sukabumi ini ya di Cirengas ini ya Cirengas nanti ke sana lagi itu ke Lampegan itu udah masuk Kabupaten Cianjur ya mungkin itu saja video saya untuk sore hari ini nih ya nanti saya ada upload menurut seorang lagi nanti ditunggu saja ya di video saya selanjutnya jangan lupa like comment share dan subscribe tunggu video kelanjutan saya berikutnya selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati